selamat menikmati mencoba untuk menjelaskan terkait panen petai ini panen petai bagi yang suka tapi buat kali aja ini sebagai masukan aja jadi cara memetik petai bagaimana caranya gampang mudah tapi menarik lucu mungkin ya menarik disini ada ini bukan hanya sebarang tinggal kasih arit tarik jatuhnya kemana-mana mungkin jangkut di dahan di daunan yang lain atau yang nyebrang gitu jatuhnya kemana-mana tapi bagaimana caranya kita narik petai tapi petai jatuhnya kemana-mana jatuhnya disini nih tetap tergelantung disini coba sederhana sekali ini kita siapuin gak lah bambu ini ada pisau udah kita siapin ini telirapia kita ikat nih kita ikat telirapia ikat biasa aja tuh ujungnya negara ya ini kita ikat yang kencang kita ikat yang kencang kita ikat wah kebalik maaf tidak apa-apa baru kita panjang kira-kira seginilah nah atau disini kita ikat kita ikat lagi oke kita potong panjangan ya kita potong ya salah potongnya guys seperti ini ya pemirsa semuanya nih jadi kenapa pakai ini pada saat petai tergelantung gini kita tarik kesini masukin kegantungan petai nah kan ini batangnya petai ada disini di atas ketemu dengan pisau begitu jatuh potong set potong ini jatuh nah nyangkut seperti itu jadi posisi jauh pun juga ini kemungkinan nyangkut disini sederhana tapi menarik karena kalau pohon petai itu kan jauh-jauh ya ininya petainya jadi kalau ditarik pakai pisau kemungkinan jatuhnya itu kemana-mana atau nyangkut nah kita siapkan tangga nih karena ini barusan hujan picin kita pakai tangga itu ada petainya kelihatan nih sekarang ke buru tua buru hitam nih udah mulai hitam nih nih kelihatan ya tuh kita masukin beberapa batang petai isma sudah ya masuk ya baru batangnya ini kita tinggal tarik maaf oh setonjok tuh lihat guys tuh menarik kan jadi gak bakalan kemana-mana walaupun petainya ada di ujung sana batang jauh kita ada di pohon sebelah sana ini kita tinggal tarik pakai galah tarik galah pasti gak bakal disini tep aman makan petai seperti ini simpel kan simpel sekali nanti berikutnya ada lagi cara panen mangga disini ada pohon mangga nih tuh petai ada pohonnya dua gede-gede ini lebih sekali kalau lagi lebat nah ini sekalian guys nih demikian yang dapat kami sajikan mudah-mudahan dapat bermanfaat sebagai edukasi dan sedikit bercanda dan semoga terhibur mohon maaf ya seberan sehar-besarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali semoga kita sehat selalu sukses selalu dan yang sedang sakit semoga sembuhkan dari sakitnya amin amin ya robbal amin disini kita akan mempersiapkan untuk pengiriman bibit tanaman buah-buahan ke daerah Jawa Tengah jadi kita mempersiapkan ya untuk dengan tanaman atau buah-buahan dengan ukuran sekitar 1,5 sampai 2 meter harga pun relatif murah dan sangat membingungkan mengedarkan karena dengan ketinggian 200 cm atau 2 meter harga di bawah 200 ribu sangat kita lanjut ke video selanjutnya oke perjalanan menuju tempat pembimitan kalau dari kota Majalengka ke tempat pembimitan ini kurang lebih sekitar 10 km dengan jarak tempuh kurang lebih setengah jaman ini gunung cerbanya bagus lagi cerah jadi disini berbagai bibir tanaman buah-buahan tersedia dan kita akan menyiapkan untuk pengiriman ke daerah Jawa Tengah dengan ukuran 150 cm atau 1,5 sampai 2 meter jadi disini untuk ketinggian dari bibir tanaman itu sangat banyak mulai dari yang kecil yang murah dari ukuran sekitar 50 cm 1,5 meter 1 meter atau 70 cm 1 meter 1,5 meter 2 meter atau lebih jadi banyak tersedia dan harganya juga rela sambil menunggu persiapan untuk pengiriman kita coba keliling keliling-keliling dulu lihat-lihat dulu tanaman jenis apa saja yang ada disini untuk buah-buahan ini diantara tanaman hias sampai tidak terlalu banyak tanaman hias karena disini dikebanyakannya itu bibit buah-buahan buah-bukot petai jeruk guren dan lain-lain untuk air ini 24 jam airnya ngalir terus dari mata air sumbernya mata air dari kaki gunung cermain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali kita enggak berapa bulan yang lalu ya mungkin lebih dari 3 bulan datang ke sini terbaru ilmi-lain lalu ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Hai saya harganya 5.000 itu berapa 14-15-15 Hai semacamnya yang lebih tinggi 5000-15000 ada lagi yang dua meter Udah disambung ke yang lain kita alhamdulillah dari hasil yang kemarin ada pengiriman untuk terima kasih terima kasih terima pohon sudah disiapkan oleh bapak dasar dan seteceh disini untuk siap kirim ke Jawa Tengah seperti itu jadi disini macam-macam untuk bibit kebuahan ada jambu ada ketondong ya ada jambu harganya cukup kurang harganya cukup kurang kalau yang disiapkan di mana pak? kalau buah turun teman-teman 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 tidak maaf teman-teman kalau lebih ya dua meteran setiap kirim ke ini sebanyak 50-50 anggur Brazil itu warnanya hitam seperti buah jamlah ya Pak buat itu tumbuhnya di batang pohon sangat banyak sekali tempat sekali untuk mohon Oh anggur berakhir berapa segini 500.000 ya wajar menjarang-jarang ada gitu tapi sudah berbuah ini tiga bulan lagi berbuat ini konsumsi ya Pak ini harga berapa Pak itu 7.000 guys berangkat itu ya paling 70 cm 70 cm harganya 7.000 7.000 kurang sekali ya ini 7.000 tidak senang akan tidak 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 tapi jadi mohon maaf ya guys untuk kita siapnya untuk kirim ke Jawa Tengah itu kebetulan tepatnya seperti ini lah saya sebanyak 100 ini seperti ini ini sangat tiga sekali ya ini sangat terjantai ini merah apa Pak? oh Eci, Eci itu buahnya yang merah ya Pak? yang merah guys, seperti apa ya? seperti itu lain saya, tapi warnanya merah 500-500 jarang-jarang jarang banget ada pohon leci gitu ini anggur guys, ini anggur guys ini berapa nih? ini 250-250 lah ini pas pori itu guys, ini tinggi kolor ini 1 meter nih ya mana lebih ya ini gerok nih ini 80 cm sampai 9 cm harganya sama jadi gerok itu ada gerok ekopon ya pak tepon salih garut diam edan tantang 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 jadi macam-macam gerok harganya sangat ekonomi sekali itu ukurannya tinggi 3.000 ini paling renas itu 10.000 itu ada petai juga itu kota-kota tinggi itu berapa? harganya ini sambil berkunjung disini guys ya kalau ada disini sambil jalan-jalan Bukit Paraman silahkan di sini masih sambil lewat di sana naik sedikit sekali ya dekat kemudian ada tempat 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 kita luar biasa warna �m warna hijau semuanya gelap air Halo guys kita lagi kembali kemarin maaf ya kemarin sudah sore ini mau narik ya ini kebetulan ini udah disiapin dari pagi satu engkel kita kirim ke Jawa ini ada apa nanya ada jeruk sokun terus sama ini ada rambutan juga terus ada ini nih alpukat aligator ya pak aligator nih 100 pohon siap kita kirim kalau misalkan berminat guys tinggal kontak aja ini sudah disiapin semuanya sampai sana sampai petek harganya relatif murah dan ekonomis terjangkau ya ini tingginya segini kayak semua orang-orang tuh ini juga banget murah nih akang dari Jawa Tengah dari Pekalongan selamat berjumpa ya semoga lancar amin terus cepet berbuah ya juga tidak kena penyakit itu yang diharapkan nanti mungkin sekitar dua atau tiga bulan atau lebih lah enam bulan mudah-mudahan sudah berbuah ya kan itu yang pertama itu berdua Pak tuh Halo guys sama kemarin pengiriman kurang lebih enam bulan udah berbuah untuk lengkeng ya kelengkeng sama jeruk-jeruk udah berbuah Halo bisa kata berminat guys silahkan oleh sini masalah ada harga nego nggak masalah kalau misalkan di Kakak ada yang mati ya Iya ada yang mati itu dari 100 tapi mati sekitar 4 atau 5 itu tuh kan berarti emang bagus malaman cuman nanti kita ganti hahaha ini rambutan rapi A dan ini pinjai juga masuk kalau ini ini aligator untuk alpukat yang terbaru yang kuahnya besar-besar sekali ya Hai ini mohonnya udah rimbun ya ini ditanam ini siap kirim peratus pohon ini lagi para diambilin juga disana untuk dikirim ke Jawa Tengah kalau nggak itu aja mudah-mudahan bermanfaat ya mohon maaf sebelumnya terima kasih telah menonton semuanya tuh lagi dikemas nanti walaupun kelihatannya kecil ini tapi emang muat banyak nanti disusun di sini ditumpuk untuk polybag ini nanti planter bagnya kamu bisa dimanfaatin ini Oh gitu ya nggak usah dipotong ya bahan terpakan nanti dicopot aja oh di balik ini ya pokoknya di sini aja tapi tidak itu dipukul dikit ada ini tanahnya baru dilepas setarik dah nggak bakal pecah kebanyakan nggak bakal mati guys sayang yang ini bawa saya masih berganti yang itu yang kemarin yang mati kita ganti dengan yang red Vietnam gak semina untuk apa namanya untuk alpokasi sebagai tanggung jawab kami terhadap para pelanggan seperti datuk cewa juga supaya kita servis untuk masalah kalau ada masalah dia membuat aligator tapi yang baru juga ya emang ada aligator yang banyak-banyak di YouTube atau di Google gitu ya tapi yang red Vietnam juga itu bagus kalau yang sebelumnya kan lah pokoknya alpokat mentega ya itu udah umum mentega dulu tren banget sekarang yang terbaru adalah aligator dan 6 kalau di Duren biasanya kan nggak motong sekarang ada yang musangking di sini nah kalau dari jauh bedain ini apa namanya saya sama ada bulat cuma ada bulat kalau yang yang apa yang bingkai yang bingkai yang bingkai agak bulat berarti ini berarti panjang panjang kalau rapinya agak panjang daunnya halo 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 guys kita lanjut kembali kemarin maaf ya kemarin sudah sore mau narik ya ini kebetulan ini udah disiapin dari tadi pagi satu engkel kita kirim ke Jawa ini ada apa nanya ada jeruk ataupun terus sama ini ada rambutan juga terus ada ini alpukat aligator ya pak aligator nih 100 pohon siap kita kirim kalau misalkan dan berminat guys tinggal kontak aja ini sudah disiapin semuanya sampai sana sampai PT harganya relatif murah dan ekonomis terjangkau ya ini tingginya segini guys sangat murah nih akan dari Jawa Tengah dari Pekalongan selamat berjumpa ya semoga lancar amin dulu ya cepet berbuah ya juga tidak kena penyakit Iya Pak itu yang diharapkan nanti mungkin sekitar dua atau tiga bulan atau lebih lah enam bulan mudah-mudahan sudah berbuah ya kan itu yang pertama itu berdua Pak tuh halo kemarin pengiriman kurang lebih enam bulan udah berbuah untuk lengkeng ya kelengkeng sama jeruk-jeruk tuh udah berbuah Halo misalkan bantai berpinat guys silahkan kalau sini masalah harga nego kalau misalkan nih karena ada yang mati ya Iya ada yang mati itu dari 100 kali mati sekitar empat atau lima itu Tuhan berarti emang bagus malam cuman nanti kita ganti hahaha hahaha kita lihat guys ini rambutan rapi A dan ini minjai sudah masuk ini hargator untuk alpukat yang terbaru yang kuatnya besar-besar sekali ya ini ini pohonnya udah rimbun lihat ini ditanam ini siap kirim peratus pohon ini lagi pada diambilin juga disana untuk dipiring ke Jawa Tengah kalau nggak itu aja mudah-mudahan bermanfaat ya mohon maaf sebelumnya Terima kasih telah menonton semuanya itu lagi dikemas nanti walaupun kelihatannya kecil tapi emang muat banyak nanti disusun disini ditumpuk untuk polybag ini nanti planter bagnya kamu bisa dimanfaatin ini oh gitu ya nggak usah dipotong ya ini bahan terpakan diri cokel saja dilepas itu nanti kan barangkali nanti bisa di ini sekarang rupanya biar nggak rupanya gimana Pak tidak aja Oh dibalik ini ya pokoknya begini aja lebih kita dipukul dikit ada ini tanahnya baru dilepas terus tarik dah nggak bakalan pecah nggak bakalan pecah nggak bakalan mati guys yang kemarin yang mati kita ganti dengan yang red Vietnam gak semuanya untuk apa namanya untuk avokasi sebagai tanggung jawab kami terhadap para pelanggan sudah tidak kecewa juga supaya kita ada servis untuk masalah kalau ada masalah dia membuka aligator tapi untuk yang red Vietnam enggak punya Pak sama ya ini menurut saya seperti yang baru juga ya emang ada aligator yang banyak-banyak di YouTube atau di Google gitu ya tapi yang red Vietnam juga itu bagus kalau yang sebelumnya kan kalau pokoknya alpukat mentega ya itu udah umum mentega dulu tren banget sekarang yang terbaru itu adalah aligator dan bentam kalau di Duren biasanya nggak ngomong sekarang ada yang musangking kalau dari jauh bedain ini apa namanya yang sama yang apa yang pinja agak bulat berarti ini mainnya mati yang panjang 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 kalau rati agak panjang daunnya hai 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 warahmatullahi wabarakatuh, dapat berjumpa, selamat ketemu, semoga kita sehat, suka selalu yang sedang sakit, semoga dan sakit, amin, amin, ya Allah, amin. Di sini saya akan memperanggakan terkait tentang penghematan terhadap air ya, kita banyak air terkadang kita terlenak, terlumpakan. Jadi menghemat air kita dengan yang mungkin yang termudah ya, tapi kita mengabaikannya. Padahal pada saat hal seperti itu, air sangat luar biasa menempatnya, tapi kita buang-buang begitu saja ya, jadi kurang lebih pedas, rasanya membajir. Yang termudah, gampang, dan kita rupakan cara mencuci tangan, sangat mudah sekali. Cuci tangan ini seperti ini ya, nanti jangan dilakukan hal-hal yang mungkin, atau membajir. Yang pertama, kita buka dulu, basahin dulu tangan, basahin, basahin, basahin dulu tangan, secukupnya. Kita basah, tutup, tutup pasti, pastikan ini keranya tertutup, mati, offkan, tidak keluar air. Lalu kita ambil sabun secukupnya. Nah, banyak cara ya, diberkati dari mana pun juga. Cara membersihkannya kan, anggap misalkan ini kotor ya, gosok-gosok. Gosok-gosok sampai berbesar, berbuli, beberapa detik, kalau dianggap kotor, pasti mungkin hitam ya. Baru punggung dari telapak tangan ini digosok, dibersihkan secara bergantian. Nah, ini kan berjalan nih, berjalan beberapa detik, mungkin menit, ya. Dan ini pasti off, pasti mati. Keran tutup, keran tutup. Walaupun kita misalkan sambil membersihkan serius, kadang ada sambil ngobrol gitu ya. Terlena kita, kalau ini digelotor ya. Nah, dari sini baru dicelah-celah cemari. Gosok, kosok, putar cemari, kosok. Selanjutnya, ibu jari diputar-putar, putar-putar, 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 sampai bersih. Gantian. Putar, bersihkan, setelah bergantian. Selanjutnya, bagian permukanya diputar. Terus bagian kuku ini Coba udah berapa detik Tadi Dari 1 menit Ada 5 Nah setelah dianggap bersih Dari lengan yang kotor Jari yang kotor Baru kita buka Airnya Basuh bersihkan Sampai benar-benar bersih Dan terasa keset Dari sabunnya Nih Sudah keset Sudah bersih Nanti tuh Besih Airnya juga tidak terlalu banyak terbuang Baru kita lap Seperti itu Kadang-kadang Kalau yang salah Ini kita pakai ember Biar tidak terbuang Berarti airnya juga ini bisa terpakai Atau misalkan Tidak terbuang sia-sia Kita masukin ini Ini yang salah Tapi airnya nampung disini Biar ingin tahu berapa liter Tadi kurang lebih 5 menit Tuh lumayan Tidak nyampe 5 menit tadi Sayangnya jangan pakai Sofot 3-3 Nih ya Kita buka basuh Sudah ini Dianggap misalkan ini kotor Ini tergelantar Begitu aja Baru kita pakai sabun Kadang-kadang Kalau misalkan Kalau di rumah Mungkin kita gak ngobrol Kalau misalkan tempat kerja Apakah di PT Di intansi Di sekolah Atau dimanapun juga ya Seperti tadi Bersihkan Bersihkan Bersihin Terus Setelah jaringnya juga dibersihkan Ibu jaringnya diputar-putar Membersih Benar-benar Sampai keangkat Jadi bersih ya Nah Nah gitu baru Telapak tangan Bagian kuku Digosok Sedangkan Setelah berganti ya Ini pada saat kita Mengasih sabun Membilas dengan sabun Telapak tangan Atau lengan Nah kondisi dari Keran ini Ini ngalir terus tuh Coba Kita matikan dulu ya Coba lihat Udah berapa liter saja ini Ini 10 literan ada nih 10 literan Air yang terbuang Gitu saja Andaikan berapa kubik Satu kubik Seribu liter Misalkan Per kubik Harga berapa Tinggal dibagi aja Itu udah luar biasa Aku buang apalagi Kalau yang misalkan Pemakaian airnya itu Di Kawasan Di PT-PT Pasti dorang Kalau di rumah tangga Atau pihak Tapi tergantung Paket apa Itu sangat Sangat mematuh lah Walaupun Emang Hanya sedikit Nah ini Nggak ada wadah lagi ya Nah ini baru kita Seperti tadi Kalau kosmuk ember Kurang opi Menurut saya ini Paling 1 liter Atau Paling banyak 2 liter itu Udah bersih Udah Udah keset Baru dilap Dilap Kalau ada aduk Lap 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 Tapi kalau misalkan Seperti tadi Dibiarkan air Sampai kita pakai sabunan Sabunan Terus ngobrol Kemana kemari Air Luar Terus ya Anggap aja Yang tidak pakai ember Berarti Gini Terus air Terus sini Kita pakai sabun Itu sudah terduang Udah pasti terduang Jadi Marilah kita Hemat Ternyata kecil Emang kita di rumah-rumah Dimanapun juga Di utasi Atau di rumah-rumah Bepat kerja Disediakan Baik dari kawasan Atau dari pang Itu ya Itu merasa disediakan Tapi kita jangan terlena Ada bagian daerah lain Yang masih kekurang air Tapi kita menyediakan air Tidak boleh seperti itu Marilah kita Hemat dari Air Ya Bumat pun juga Air senyata yang dibutuhkan Oleh semua Seluruh Apapun juga Seluruh Makhlukin-makhlukin Ada di muka pemini Kita hemat Kita pakai Seoptimal mungkin Semaksimal mungkin Luar biasanya Air Jadi jangan disesokkan Manfaat Air yang ada Air yang tidak disediakan Kita meskipun Marilah kita Masih Tempat air Ya Mengingat dari Pembalasan itu tidak bagus Dari kos Atau pembayaran Atau modal Atau pembayaran juga Lumayan Betul Ya semuanya Mudah-mudahan Bermanfaat Bagaimana Pada saat kita Mencuci tangan Setelah Melakukan kegiatan Apakah itu Nyiram tanaman Apakah itu Bongkar lesin Ataupun juga Habis Melakukan aktivitas Kebersihan Dan lain-lain lain Pada saat Tangan kita kotor Adari luar Darimanapun juga Kita pastikan Selalu Hemat lain Selalu Hemat lain Menghemat Apapun juga Dari yang termudah dulu Dari yang terkecil dulu Sampai pelakuan yang terbesar Yang penting kita Sudah usahakan Yang termudah dulu Dibiasakan Terbiasa Insya Allah Hemat Jadi seperti itu Mudah-mudahan Bermanfaat Maaf Bila ada kesalahan Keturangan Dalam penyampaian ini Dan mudah-mudahan Bisa dipraktekan Dimanapun berada Mungkin dari kami Cikgu Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton